Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di bantaran sungai ini Kalau nggak salah dia itu sungai daerah Bantar Suling Atau kampung Bleketek, Kabupaten Tasik ya Nah, di bantaran sungai ini Yang berjarak sekitar 500 meteran ya Dari sinilah kita mulai sampai ke sana Itu kalau nggak salah ada 4 jenis bambu Yang pertama ini bambu ampel hijau Atau yang biasa disebut haur Lalu bambu tali dan bambu surat ya Lalu bambu teman kita sama-sama cek nih kan Bagi yang belum tahu aja ya Ini ciri-cirinya bambu ampel hijau itu kayak gini Ini dia hijau mengkirat ya Lalu khasnya di ini juga tuh khas Petemuhnya ya Perhatikan Ada yang unik tum lengkung Ya Tumuh tidak normal Bambu ampel Ini ada sisik naganya nih Kalau nggak salah nih ya Ini namanya sisik naga kalau nggak salah Ini juga ada nih Taras pemanjat nih Fakta ya Bagi yang belum tahu aja ya kan Yang udah tahu kalau sama SMD Ini bambu ampel Ini bambu ampel Ini yang udah ditebang nih Kita sebelah sana oke Ini buah Kuah rowak Masih pada muda hijau ya Ini pohon cikra cikri Lapak-lapak Lapak-lapak kayu Tahu puasa tahu nggak Ini sedang bulan puasa Ini juga sama Lapak-lapak lagi makan nih Nggak puasa nih Ada aja lapak-lapak Puasa Pohon benda ya Atau pohon tirup Nah ini juga sama nih Bambu ampel hijau Atau bambu kaur Nah biasanya kan Ini walaupun hijau Pas mudanya itu Kadang atasnya kuning juga Kayak hawar kuning Tuh bisa dicek Lihat ya tuh Agak kuning-kuning Nah kadang kalau dari kejauhan Kita ketipu Kayak ampel kuning Eh ternyata ampel hijau Kita lanjut ya Ini ampel hijau Ampel hijau ya Tuh lihat daunnya Bedain sama Nanti yang bambu teman Sama bambu surat Dan belum tahu aja ya Jadi satu frame video ini Kita bedakan Empat jenis bambu Bambu ampel tuh Melingnya bedalah Dan ada khas Di ininya juga nih Tulas-tulasnya juga khas Kalau ampel ya Perhatikan nanti dibedakan Dengan yang bambu Teman Bambu tali Sama bambu surat ya Udah apa-apa Ini besar nih Udah nih Ini apa-apa Jari emas nih Karena jarinya kuning Seperti emas Maka biasa disebut Apa-apa jari emas Ini pohon aren nih Banyak ditungguin Pohon-pohon yang Merugikan Tapi bukan dari jenis minalu Kadakak nih Kalau itu ada yang Niput kadakak ya Mungkin tempat Kadakak-kadak Jemput apa Ini Kalau mengkoy nih Lagi buah Enggak lebat Tapi Panggak koy nih Ini dari jenis benalu Atau rumput biasa Belang tahu Cikrat-cikri Ini pohon benda Ini pohon benda Yang belum tahu aja ya Itu pohon benda Daunya ada yang kayak gini Tapi nanti ada yang rapat juga Tuh khas Empat Pucuknya Kalau itu pohon benda Yang sudah besar tuh Sudah tinggi Tingginya ada sekitar 20 meteran lebih Kayak benalunya Di atas Ini pohon are Ini sampai mati Ditumpangi oleh Pohon-pohon benalu Kata siapa Pohon-pohon anggrek Tidak merugikan Pohon merugikan juga Tidak pada mati Nah ini dia kan Bambu surat Si cantik Saya menyebutnya ya Nah Ini salah satu Paling mudah Membedakan Bambu surat Itu karena ininya nih Garis-garisnya Kayak ini ya Cantik Warnanya ke Apa Krem Warna krem Ini bambu surat Ini masih krem Ini bambu surat Ini terkadang Besar kan Ini contoh yang Sudah ditebang Sudah besar ya Besar tebal Terkadang Kalau bambu surat Di dalamnya juga Ada apa Kristal bambunya ya Kalau yang sudah Baru ditebang Nanti kita cek Ada kristal bambunya Enggak Biasanya pada umur-umur Yang sudah tua Fakta ini ya Bambu surat Kalau ini Bambu temen Saya kirakan ya Coba agar akan cek Alasan saya Menyebut ini Bambu temen Yang pertama Dari ini Warnanya hijaunya Beda lah Sama yang tali Satu ini Yang kedua Dia bersih Kalau yang bambu tali Biasanya gak bersih Apa Bajunya gak pada Kebuka ya Terus ininya juga Gak rajin Biasanya ya Nanti cek Ada disana Ini yang masih muda Ini yang masih muda Dari bambu Bambu temen Yang masih muda Warnanya Kecoklatan Nah ini Kalau ini Kita menyebutnya Ini lukut Yang kayak gini Gatal ya Bajunya Belum lukar Kalau bambu temen Kalau ada yang Beda pendapat Oke kan Tolong di komen Aja ya kan Ada apa-apa Di bambu temen Nah ini Kalau ini Kayaknya bambu tali Ini Kalau bambu tali Lihatin Gak bersih Dari bawahnya Maksudnya Kayak gini Sudah gede Bajunya Masih kayak gini Sembarangan Di bawah juga Ini bambu tali Jadi kita Sudah Sudah Empat Ini bambu tali Bambu temen Bambu surat Ya kan Bambu ampel Sudah empat Empatnya Kesana Ada lagi Bambu tali Bambu surat Ini satu Dapuran lagi Aja ya Ini juga Kayaknya Bambu apa Coba Cek Ini juga Kayaknya Bambu temen Kalau lihat Yang ini Bambu temen Kayaknya Tidak ada Masyarakat yang lewat Kalau ada Kita bisa Nanya Kita cek Dapuran pertama Dapuran pertama Dapuran pertama Kalau ada Kalau ada Empat jenis Bambu Di pinggiran Sini Sayangnya Tidak ada Yang kuning Kalau ada Haur kuning Ambil kuning Sama satu lagi Petung Wah lengkap Lapa 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 Kalau ini Dia Bambu surat Paling cantik Fakta ya Kalau di Bantara Sungai Bantar Suling Sini Ada Empat Jenis Bambu Yaitu Ada Bambu surat Bambu Temen Bambu Tali Dan satu lagi Bambu Ampel Hijau Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Hibur Sekian Dan Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh